Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Let's remember again about greeting Teman-teman, mari kita ingat kembali tentang apa itu greeting Greeting adalah salam atau ungkapan yang digunakan seseorang untuk melakukan tegur sapa dengan orang lain Jadi, ketika teman-teman ingin menyapa orang lain Kemudian, kata-kata yang teman-teman ucapkan disebut dengan greeting Teman-teman masih ingatkan ucapan yang kita katakan ketika bertemu dengan orang lain menggunakan bahasa Inggris Ada good morning, good afternoon, good evening, good night, goodbye Good morning, huruf-hurufnya apa saja teman-teman? G-O-O-D-M-O-R-N-I-N-G Good morning, artinya selamat pagi Kalau selamat siang, apa teman-teman dalam bahasa Inggris? Ya, betul Good afternoon, G-O-O-D-A-F-T-E-R-N-O-O-N Good afternoon, artinya selamat siang Nah, teman-teman, kalau sore hari bahasa Inggrisnya Ya, betul, masih ingat teman-teman Good evening, hurufnya apa saja? G-O-O-D-I-V-I-N-I-N-G Good evening, artinya selamat sore Selamat malam, atau ketika kita mau menjelang tidur, kita ucapkannya apa teman-teman? Good night, huruf-hurufnya G-O-O-D-N-I-G-H-T Good night, artinya selamat malam, atau selamat tidur Nah, kemudian kalau kita mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang, kita mengucapkannya dalam bahasa Inggris Goodbye, hurufnya apa saja teman-teman? G-O-O-D-B-Y-E Goodbye, artinya selamat tinggal Oke, students, sekarang kita tebak-tebakan ya Teman-teman tebak dengan suara yang lantang Are you ready? Oke, selamat pagi in English Good, good morning Tebak lagi ya Selamat siang in English Very good, good afternoon Selamat sore in English Great, good evening Kalau kita mengucapkan selamat malam, atau jika kita menjelang tidur, mengucapkan Ya, betul Good night Selamat tinggal in English Ya, betul Goodbye Look at the picture This is Benny and Dita Benny said, hello, good morning And then, Dita said, hello, good morning Nah, teman-teman, ketika ada seseorang yang menyapa kita Menggunakan bahasa Inggris Dan dia berkata, hello, good morning Dan kita pun menjawab dengan, hello, good morning Halo, selamat pagi Benny said, what is your name And then, Dita said, my name is Dita Nah, teman-teman, ketika ada yang bertanya siapa namamu What is your name? Kemudian kita menjawab, my name is Dita Nama aku, Dita Nice to meet you Senang berkenalan denganmu Kata Benny Nice to meet you too Senang berkenalan denganmu juga Kata Dita Well students, listen and repeat after me Teman-teman dengarkan, kemudian kita ucapkan bersama-sama ya Hai, good afternoon Hai, selamat siang My name is Dita Nama saya Dita Halo, I am Rudy Halo, aku Rudy Nice to see you Senang bertemu denganmu Nice to meet you Senang berkenalan denganmu Nice to meet you too Senang berkenalan denganmu juga Masya Allah, you are great Next, open your English book Unit 1, page 5 Teman-teman, tolong dibuka buku bahasa Inggrisnya Halaman 5 Di unit yang pertama ya Unit 1 Kita akan bersama-sama mengerjakan soal yang ada di halaman 5 Fill in the blanks Kita akan mengisi huruf-huruf yang masih kosong berikut ini Nomor 1 Di sini kita bisa lihat ada 4 kotak yang hurufnya masih kosong Cluenya adalah Selamat sore In English, selamat sore apa ya teman-teman? Ya, betul Good evening Yuk, kita sama-sama tulis ya Huruf-hurufnya G O O D I V I N I N G Very good Teman-teman tulis ya Good evening Oke, sekarang kita ke nomor 2 teman-teman Di sini ada 4 kotak juga nih Yang hurufnya masih hilang Hilang Sekarang kita perhatikan nomor 2 Ini cluenya selamat malam Atau kita ucapkan ketika kita mau menjelang tidur Apa ya teman-teman? Yes Good night Hurufnya apa saja? G O O D N I G H T Good night Oke teman-teman Semuanya sudah menulis nomor 1 dan nomor 2 Oke, good Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3 Di sini ada 6 kotak huruf yang masih hilang Cluenya adalah Selamat pagi In English Ya, betul Good morning Kita tulis ya huruf-hurufnya G G O O O D M O R N I N G Good morning Nomor 4 Cluenya adalah Selamat tinggal In English Yes Goodbye Yuk kita tulis huruf-hurufnya G O O O D B Y I Goodbye Teman-teman Nomor 5 Ada 6 huruf yang hilang Cluenya adalah Selamat siang In English Ya, betul Good afternoon Yuk kita tulis bersama-sama ya hurufnya G O O D A F T E R N O O N Good afternoon Oke teman-teman Sekarang kita ke nomor 6 Di sini ada huruf H Blank L L Blank Nah, cluenya adalah Halo In English Ya, betul Halo Hurufnya H I L L O Oke, untuk yang nomor 7 Di sini hanya ada 2 huruf teman-teman Cluenya adalah Hi In English Ya, betul Hi Namun, untuk penulisannya Hanya 2 huruf Yaitu huruf H I Dibacanya Hi Yang nomor 8 Adalah Bahasa Inggrisnya Pagi teman-teman Ya, betul Morning Hurufnya apa saja Yuk kita tulis bersama-sama ya M M O R N I N G Morning Morning Nomor 9 Adalah Bahasa Inggris Sore Atau menjelang malam Kita ucapkannya Ya, betul Evening I V I N I N G Evening Yang terakhir Nomor 10 Ini Bahasa Inggrisnya Siang Ya, betul Afternoon Tadi sudah kita tulis juga ya Hurufnya apa saja teman-teman A F T E R N O O N Afternoon Wah, Masya Allah Teman-teman hebat Sudah menulis semua Mengikuti Miss Rahma Sekarang Kita akan Menyusun Kata-kata Menjadi sebuah kalimat Yang tepat Nomor 1 Disini ada Kata Good Hi Morning Kalimatnya yang tepat Adalah Hai Selamat pagi Kita tulis Hai Kemudian Good Kemudian Morning Jadi kalimatnya Hai Good morning Hai Selamat pagi Nomor 2 Disini ada kata M I Dika Nah, disini adalah Bahasa Inggrisnya Aku Dika Berarti Kata yang kita tulis Yang pertama adalah I Kemudian M Kemudian Dika Menjadi I Am Dika Aku Dika Nah, yang terakhir nih Nomor 3 Teman-teman Disini ada kata Name Rani Is My Kalimatnya yang tepat adalah Nah, bahasa Inggrisnya Nama saya Rani Yang pertama kita tulisnya My Name Is Rani Jadi My name is Rani Nama saya Rani Well students That's all our lesson This time Teman-teman Itu tadi Pembelajaran kita Tentang review Unit 1 And Unit 2 Teman-teman Mohon dipelajari kembali ya Pekan depan Insya Allah Kita akan melakukan Penilaian harian PH Unit 1 And Unit 2 Thank you all for your attention And see you at the next meeting Please say Hamdallah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye Bye